Kuliah Kerja Nyata Aktivis Universitas Dianus Wantoro atau KKN Aktivis 2024 Udinus secara resmi ditutup oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Udinus, Dr. Kusni Inksi, dan dihadiri oleh Sekam Getasan Parti, Kepala PMI Istiqomah, dan Kabak Tata Usaha DLH Nurhuda Agus. Pada penutupan KKN Aktivis 2024 ini ditandai dengan adanya bazar UMKM dan senam bersama warga sekitar. Sejumlah UMKM mendawarkan berbagai macam produknya seperti keripik dan makanan olahan kreasi warga. Warga antusias berdatangan mengikuti senam mau mere yang dipimpin oleh UKM Dance from Udinus. Sekjam Getasan Parti memberikan apresiasi bagi adanya KKN Aktivis Udinus di Kecamatan Getasan yang juga turut mempromosikan produk UMKM warga. Kecamatan Getasan mengaburkan banyak terima kasih kepada adik-adik KKN yang selamat tinggal dihasilkan KKN Aktivis di Kecamatan Getasan. Terima kasih. Ini adik-adik juga membantu kami pemerintah Kecamatan Getasan dalam rangka pembangunan bazar serta kegiatan yang lain seperti penanaman pokon dan bibit tanaman serta kegiatan ini dengan adiknya bazar. Semoga dengan kegiatan bazar ini bisa membantu warga masyarakat kami dalam rangka promosi UMKM di wilayah Kecamatan Getasan. Selain itu, Istiqomah juga turut memberikan apresiasi dengan harapan KKN Aktivis Udinus dapat dilakukan lebih lama dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk warga. Yang pertama jelas mengapresiasi kegiatan KKN ini yang telah dilaksanakan di Kecamatan Getasan. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa kaitannya dengan PMI ini, kaitannya kebencanaan. Karena di Kecamatan Getasan ini sebenarnya kan daerah rawan bencana juga. Nah ini tadi ada tanam pokon juga itu dalam rangka sebenarnya untuk menangkal perjadinya bencana. Mungkin juga ada kegiatan yang lain, termasuk mungkin harapan kita nanti juga ada donor darah sebenarnya. Tapi karena ini cuma tiga hari, harapan kita ada donor darah yang dilakukan oleh mahasiswa ini. Sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat Kabupaten Semarang pada umumnya, Kecamatan Getasan, Pada Kecamatan Getasan. Selain itu ada pula kegiatan tanam pohon di lingkungan Kecamatan Getasan. Dalam hal ini, Kusubak Lata Usaha DLH Kabupaten Semarang, Nurhuda Agus mengatakan, jika program penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan bibit pohon gratis dari badan sertifikasi dan pembenahan tanaman hutan. Ini kami juga mengapresiasi bahwa dari program KKN Business itu ada salah satunya kegiatan untuk penghijauan. Dan memang di kami, Balai Sertifikasi dan Perbenahan Tanaman Hutan itu di Provinsi Jawa Tengah itu menyediakan bibit-bibit tanaman hutan dan juga tanaman eksotis. Target kami memang tahun ini ada 1 juta bibit, 1 juta bibit yang akan diberikan ke masyarakat, itu secara gratis. Sementara itu Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan Udinus, Dr. Kusni Isih mengatakan, jika nantinya KKN aktivis Udinus akan terus dilaksanakan. Masyarakat ya, luar biasa sanggupannya dari agar dikasihkan bahwa kegiatan KKN 23 hari memberikan jauh manfaatnya ke luar biasa. Ini karena apa yang kami lakukan adalah, saya sudah meminta kepada beliau-beliau ini apa yang dibutuhkan oleh kacamata ini, bagi riset, langisasi, penerbangan kompor, kemudian pelatihan-pelatihan, baik stanteng, ke anak-anak SD, SMP, dan SMA. Semuanya lengkap dan bagus. Ada yang disarik-sarik, kita kubilin petanya. Supaya nanti, utama tanpa keras ini, yang kami berhasil, itu aktivis, pengalaman yang luar biasa, dan nanti bisa diterapkan di dunianya. Ya, untuk ke depan, setiap tahun Muka KKN aktivis selalu ada, yang dikibatkan asosiasi, karena kemarin itu baru sebulan desa, habisnya ada di kertas desa, masyarakat di kacamata, di lemah-lembang lagi, yang kami siap terkibit. Kalau tidak, pasti ada kecamatan-kecamatan lain yang membutuhkan kegiatan. Penutupan KKN aktivis 2024 Udinus tampak ramai dengan pertunjukan seni khas kecamatan getasan, yakni Tari Lembutanon. Dari Kabupaten Sumarang, Mel Saviori melaporkan. Selamat menikmati.